Pendekar penyebar maut jelit 36. Tapi Chin Yang Kun sendiri ternyata juga tidak kalah kagetnya dibandingkan dengan orang-orang itu. Begitu atap. Kereta itu hancur tertimpa tubuhnya, sekilas pemuda itu melihat tubuh Liu Tewei Akonya terbujur kesakitan di dalam kereta tersebut. Liu Tewei Akonya pemuda itu menjerit keras sekali. Lalu seperti kilat cepatnya pemuda itu menyambar tubuh yang terbaring diam di dalam kereta tersebut. Dan hanya sekejap saja, selagi semua orang terpaku diam menyaksikan kejadian yang mendadak itu, Chin Yang Kun telah melesat tinggi ke udara, membawa tubuh Liu Tuakonya ke atas dinding, untuk mencapai tali yang tergantung itu. Barulah orang-orang itu, baik dari pasukan kerajaan maupun pasukan pemberontak, menjadi sadar kembali dari kekagetan mereka, ketika Chin Yang Kun telah mencapai tali yang tergantung dari atas itu. Hai! Orang itu telah menculik Hang Siang. Hang Siang diculik orang. Lepaskan panah. Hah! Jangan! Nanti mengenai tubuh Hang Siang. Goblok! Bangsat! Kaisar itu lepas dari kepungan kita. Tempat itu lalu menjadi riuh oleh teriakan dan umpatan. Para para jurid berteriak-teriak khawatir atas keselamatan Hang Siang, sementara para pemberontak mengumpat-umpat marah karena korban yang telah berada di depan mulut itu kini dirampas seorang. Sementara itu Chin Yang Kun telah dapat menggapai talinya kembali. Dan selagi orang-orang yang berada di bawahnya itu masih kebingungan dan tak tahu apa yang mesti mereka lakukan, pemuda itu telah bergerak naik dengan cepatnya. Tali kecil dari urat kerbau itu bergetar hebat karena harus menahan beban berat dua orang sekaligus. Dan sesaat kemudian orang-orang yang berada di bawah kebing itu bertempur pula kembali dengan hebatnya ketika para para jurid kerajaan berusaha menghalang-halangi para pemberontak melepaskan anak panah mereka. Begitu dasyatnya pertempuran mereka sehingga mereka tak ada waktu lagi untuk mengurus Chin Yang Kun. Dan kesempatan tersebut benar-benar dipergunakan oleh Chin Yang Kun. Dengan mengerahkan segala kemampuannya pemuda itu merangkak naik bagaikan seekor monyet yang menggendong anaknya. Liu Tewe Aku, bertahanlah. Kita akan selamat. Percayalah Chin Yang Kun menghibur ketika terdengar suara desah kesakitan Liu Tewe Akonya. Kau kau kah itu, adik yang Hang Siang mengerang. Benar, Tewe Aku. Adikmu datang menolongmu. Jangan khawatir, kita akan selamat. Mereka tak mungkin bisa mengejar kita. Hahaha, siapa bilang kalian akan selamat? Sekali kuputuskan tali ini, kalian berdua akan segera menghadap Giam Loong, Raja Akhirat. Hahaha. Tiba-tiba tali tempat Chin Yang Kun dan Liu Tewe Akonya bergantung itu bergoyang-goyang dengan hebat. Dan ketika dengan perasaan kaget pemuda itu menengadahkan kepalanya, wajahnya menjadi pucat seketika. Di atas tebing, yaitu di tempat mana ia menambatkan tali itu, tampak berdiri beberapa orang lelaki dan seorang perempuan tua menantikan kedatangannya. Gila Chin Yang Kun mengumpat. Pemuda itu berusaha berpegangan atau mencengkeram dinding tebing, tapi tak bisa. Tali itu bergoyang dan berputar-putar dengan hebat sehingga otomatis Chin Yang Kun juga terayun dan berputar-putar pula dengan cepatnya. Hayo, anak muda kau lepaskan tidak kaisar busuk itu? Hahaha. Lepaskanlah saja, nanti kami akan mempertimbangkan, apakah kau juga akan kami bunuh atau tidak? Hahaha terdengar lagi suara tawa orang yang berada di atas tebing itu. Benar. Kami akan menghitung sampai sepuluh. Pikirkanlah baik-baik. Kau ingin mati bersama kaisar busuk itu atau mau mendapatkan kesempatan untuk hidup yang iain ikut mengancam pula? Nah, kami akan mulai menghitung. Satu terdengar suara wanita melanjutkan kata-kata itu. Peluh bercucuran di tubuh Chin Yang Kun dan kekhawatirannya semakin memuncak. Ada sedikit perasaan takut menyelingap ke dalam hati pemuda itu. Tapi bukan khawatir terhadap keselamatannya sendiri, melainkan khawatir terhadap keselamatan liu tewe akonya. Selain itu, pemuda itu dibuat bingung dengan teriakan-teriakan atau ancaman-ancaman lawannya, tentang kaisar busuk yang dibawanya. Beberapa kali orang yang berada di atas tebing itu selalu menyebut liu tewe aku sebagai kaisar busuk. Apakah orang-orang itu telah salah melihat? Jangan-jangan orang-orang itu menyangka liu tewe akonya sebagai kaisar Han, karena liu tewe akonya itu berada di kereta Hang Siang. Tiba-tiba pemuda itu seperti melihat secerca harapan di hadapannya. Bukankah orang-orang itu tampaknya hanya menginginkan jiwa kaisar Han? Nah, kalau ia bisa menunjukkan kepada mereka bahwa liu tewe akonya itu sama sekali bukan kaisar Han, bukankah ia dan liu tewe akonya akan dilepaskan oleh mereka? Hei! Siapa yang berteriak-teriak tentang kaisar busuk? Jangan ngawur! Lihatlah baik-baik! Orang yang kugendong ini adalah liu Chiang Kun, seorang perwira kepercayaan kaisar Han. Dia bukan kaisar Han. Tau Chiang Kun berseru kuat-kuat untuk meyakinkan orang-orang itu. Hah? Apa? Huwahahahaha! Bocah goblok! Tanda seru! Bocah sinting! Kau mau mengelabui kami, yaa? Hahaha, tidak bisa! Kau kira kami belum pernah mengenal dan melihat kaisar Han atau kaisar busuk itu, hah? Kaulah yang ngawur! Kami semua ini telah mengenal kaisar busuk itu seperti kami mengenal orang tua kami sendiri, hahaha! Ayo, cepat lepaskan! Benar! Kami tidak bisa kau tipu dengan akal bulusmu, anak muda! Nah, dua, tiga, empat tanda seru! Lima suara wanita tadi menyahut pula, lalu meneruskan hitungannya. Kurang ajar! Kau, eh, kalian tidak percaya kepadaku? Ku bunuh! Chiang Kun berteriak marah-marah. Tapi tiba-tiba lengannya dicengkeram oleh liut tewe akunya. Adik yang! Kau tak perlu berteriak-teriak lagi. Mereka! Takkan bisa kau kelabuhi lagi. Mereka benar-benar telah mengenal aku, Hang Siang berbisik perlahan di telinga Chiang Kun. Liut tewe aku, mereka ingin membunuh kaisar Han? Bukan kau! Hang Siang mencengkeram lengan Chiang Kun lebih ngerat lagi dan mulutnya tersenyum pahit. Adik yang, maafkanlah aku. Selama ini kakakmu telah membohongimu. Mereka memang benar. Aku adalah... Kaisar Han! Adik, maafkanlah. Oh ha ha! Pukulan itu benar-benar mengejutkan Chiang Kun. Saking kagetnya hampir saja pegangan tangan pemuda itu lepas dari tali yang digantunginya. Liu! Liu tewe aku, mengapa kau berbuat itu? Padahal, padahal aku sudah terlanjur menyayangimu. Menghormatimu, karena kau telah menolong jiwaku. Itulah pula yang menjadi sebabnya, adikku. Entah mengapa aku pun lantas merasa tertarik pula kepadamu, seolah-olah aku ini, bertemu dengan adik atau keluarga ku sendiri. Itulah pula yang menyebabkan aku lalu berbohong kepadamu. Aku ingin bersahabat atau mengangkat saudara denganmu. Dan hal itu hanya dapat aku lakukan dengan wajar bila kau tahu bahwa aku bukan seorang raja atau kaisar. T.W. Aku. Tanda petik. Sementara itu wanita tua yang berada di atas tebing itu telah menghitung sampai hitungan ke-10. Anak bandel. Kalian tampaknya memang ingin mati bersama. Baik. Silahkan tanda seru terdengar suara keras dan kasar dari lelaki yang pertama tadi. Tiba-tiba tali tersebut putus. Otomatis tubuh Chen Yangkun dan kaisar Han tersentak jatuh ke bawah. Adik Yang, ternyata kita berdua akan mati bersama. Sambil berteriak kaisar Han merangkul Chen Yangkun lebih erat. Tidak aak. Aku belum mau mati. Pemuda itu menjerit. Mendadak dengan kekuatan penuh, kedua tangan Chen Yangkun mencengkeram ke arah dinding tebing. Dalam keputus asaannya, tenaga saktilionng Cuikeng pemuda itu ternyata menjadi berlipat ganda besarnya. Kr-r-r-r-r-r-rr. Secara tiba-tiba kedua lengan pemuda itu bertambah panjang dua atau tiga kali lipat panjangnya, sehingga jari-jarinya dapat mencapai dinding tebing dengan kerasnya. Kret, kret, dinding batu yang keras bukan kepalang itu ternyata dengan mudah dicengkeram oleh jari-jari tangan Shin Yang Kun. Begitu mudahnya seolah-olah dinding batu itu cuma terbuat dari tepung atau agar-agar saja. Dan jari-jari itu kemudian mencengkeram dengan kuatnya untuk menahan agar tubuh itu tidak terus meluncur ke dalam jurang. Sekejap kedua lengan Shin Yang Kun, yang menahan beban berat itu, memanjang lagi seperti karet, lalu setelah daya luncur itu habis, secara pelan-pelan kemudian kembali lagi ke ukuran semula. Dan, pemuda itu bersama Li Utewe Akonya, selamat dari kehancuran di dasar jurang. Dan semua yang dilakukan oleh pemuda itu diikuti dengan metu, terbelalak oleh Kaisar Han, sungguh mentakjubkan. Adik Yang, apa yang telah kau kerjakan tadi Kaisar Han berseru hampir tak percaya. Saking kagum dan takjubnya, Kaisar itu sampai melupakan rasa takut yang mencekam hatinya ketika terjatuh tadi. Tapi Shin Yang Kun tidak menjawab pertanyaan Kaisar Han tersebut. Dengan cekatan pemuda itu justru mengambil tali yang masih membelit tubuhnya. Dan hanya dengan satu tangan bergantung di dinding tebing pemuda itu mengikat tubuh Kaisar Han. T.W. Aku, maaf, kau terpaksa kuikat dulu pada lubang yang kubuat ini. Nanti setelah aku membereskan orang-orang yang berada di atas itu, akan menarikmu ke atas tebing. Yang, pemuda itu berkata kepada Kaisar Han atau Li U.T.W. Akonya. Kaisar Han mengangguk-anggukan kepalanya serta menatap Shin Yang Kun dengan sinar mata penuh kepercayaan. Baik, adik Yang, kau berhati-hatilah. Terutama kau harus berhati-hati dengan wanita tua itu. Dialah yang pertama kali melukai aku. Yang lain tidak perlu kau khawatirkan. Mereka cuma kepala-kepala sukuliar Yang hanya mengandalkan otot belaka. Di antara mereka cuma satu yang harus sedikit kau wawasi, yaitulah lelaki yang berteriak dengan suara kasar tadi. Dia mahir pukulan beracun. Shin Yang Kun mendengarkan pesan itu sambil menyelesaikan ikatan Hang Siang sebaik-baiknya, agar supaya tidak terjatuh atau merasa sakit bila terlalu lama ia tinggalkan nanti. Setelah itu Shin Yang Kun menggerakkan segala kemampuannya kembali untuk merayap ke atas tebing. Jari-jarinya yang penuh tenaga sakti Liong Chu Ikeng itu melubangi dinding batu bagaikan melubangi tanah yang lunak saja, sehingga beberapa saat kemudian dia telah berada di bibir tebing tanpa kesuitan. Dan kemunculan Shin Yang Kun yang tak terduga itu sungguh sangat mengejutkan orang-orang tadi. Mereka benar kaget karena mereka sedang memujuk dan mengagumi kuda yang ditinggalkan oleh Shin Yang Kun. Dan kuda itu tampak melawan. Awas! Anak muda itu datang memanjat tebing lelaki bersuara kasar itu berteriak sambil menunjuk ke arah Shin Yang Kun. Orang-orang itu yang ternyata terdiri dari tiga orang lelaki dan satu orang wanita tua, segera bersiap-siaga menghadapi Shin Yang Kun. Dan pemuda itu sendiri juga kaget sekali ketika mengenali wanita tua itu. Huh! Shang Ho Nyo Nyo pemuda itu menggeram begitu ingat kepada wanita tua yang dulu pernah bertempur dan menenggelamkan dirinya di telaga belakang istana itu. Sebaliknya wanita tua yang tidak lain adalah Shang Ho Nyo Nyo itu ternyata sudah tidak mengenal Shin Yang Kun Iagi. Benar, akulah yang datang teriaknya seraya menyerang Shin Yang Kun. Kedua tangan wanita itu berputar ke depan, seperti orang mau menyerahkan nampan berisi makanan, setelah itu lalu. Menyodok lagi ke depan seraya melangkahkan kaki kanan ke muka. Dan tiba-tiba saja ujung jari kiri itu telah mengancam ulu hati Shin Yang Kun. Tampaknya gerakan itu sangat sederhana, tetapi ternyata pengaruhnya bukan main hebatnya. Tanda seru. Dari ujung jari-jari itu seolah-olah meluncur hawa tajam yang mampu mengiris atau membelah benda-benda yang dilaluinya. SSRRRT. Terimalah jurus menyusupkan benang ke lubang jarum ini siang hou Nyo Nyo membentak keras. Shin Yang Kun cepat memiringkan tubuhnya lalu dengan ujung lengan bajunya pemuda itu menangkis telapak tangan itu. Taas. Telapak tangan wanita tua itu terpental ke samping dengan kuatnya, sehingga tubuh wanita tua itu sampai terhuyung-huyung mau jatuh. Tapi sebaliknya pemuda itu sendiri juga terperanjat sekali begitu melihat ujung lengan bajunya terpotong, bagai kena gunting atau pisau cukur yang tajam. Jahanam. Ternyata kau memiliki ilmu juga kiranya, dalam kemarahannya siang hou Nyo Nyo mengumpat-umpat. Ah, kau pun semakin tua ternyata juga semakin berbahaya. Shin Yang Kun menjawab pula. Hei, Nyo Nyo. Mari kita cincang saja anak ini bersama-sama, biar menghemat waktu lelaki bersuara kasar itu datang memasuki arna pula. Benar juga apa yang telah dikatakan oleh saudara kosang itu, Nyo Nyo. Mari kita lumpuhkan saja anak ini bersama-sama, agar lebih cepat selesai seorang kepala suku yang lain ikut menyetujui pendapat lelaki bersuara kasar itu. Betul. Aku pun sepakat pula denganmu. Saudara Wei. Mari kita sikat dialah lelaki ketiga, yang berkulit hitam dan mengenakan pakaian model bangsa Wei Hur, berteriak pula. Sambil menyerang Shin Yang Kun dengan pedang bengkoknya. Demikianlah, Shang Hau Nyo Nyo terpaksa tidak bisa menolak bala bantuan para kepala suku bangsa Mongol, Wei dan Wei Hur itu. Mereka adalah orang-orang kasar yang sangat besar sekali rasa setia kawannya. Dan mereka justru akan tersinggung dan menjadi marah apabila maksud baiknya itu ditentang. Kepala suku Mongol yang bernama Kosang itu bersenjatakan sebuah penggada besar, sementara kedua kawannya memegang pedang. Cuma bedanya pedang yang dipegang oleh orang Wei Hur itu badannya bengkok, seperti pedang bangsa Parsi atau Persia. Mereka bertiga membantu Shang Hau Nyo Nyo, menyerang Shin Yang Kun. Sebenarnya kepandaian ketiga kepala suku bangsa liar itu tidaklah berbahaya. Tapi oleh karena yang dihadapi Shin Yang Kun tersebut adalah Shang Hau Nyo Nyo, maka kehadiran mereka itu cukup mengganggu pula. Malahan beberapa kali serangan mereka itu membuat pemuda itu salah langkah, sehingga serangan-serangan Shang Hau Nyo Nyo yang berbahaya itu hampir-hampir mencelakakan pemuda itu. Akhirnya Shin Yang Kun menjadi marah pula. Apalagi jika pemuda itu mengingat bahwa Li Utewe Akonya masih tergantung di bawah tebing, dan lekas-lekas memerlukan bantuannya. Maka tidak boleh tidak pemuda itu lalu mengerahkan Kim Cho Aihotnya. Mulutnya berdesis, sementara kulitnya secara perlahan-lahan berubah ke kuning-kuningan. Dan Shang Hau Nyo Nyo segera mencium bahaya itu. Awai-a-a-as. Hati-hati wanita tua itu memperingatkan kawan-kawannya. Tapi orang-orang yang memperoleh peringatan itu tidak mempedulikannya. Orang-orang yang di dalam suku bangsanya merupakan orang terkuat dan tidak terkalahkan itu. Terlalu percaya kepada kehebatannya sendiri, sehingga mereka tidak percaya atau mengabaikan peringatan itu. Sama sekali mereka tidak percaya kalau pemuda kurus itu akan bisa membahayakan jagoan-jagoan terkenal dari suku bangsa liar seperti mereka. Apalagi kini mereka bertiga. Maka pertempuran satu lawan empat itu ialu berlangsung kembali dengan serunya. Masing-masing berusaha dengan sekuat tenaga mereka untuk cepat-cepat membereskan iawan mereka. Cuma sekarang keempat lawan Chen Yangkun ini menjadi tercengang dan sibuk menyaksikan perubahan ilmu silat pemuda itu. Sebuah ilmu silat yang menakutkan serta mengerikan. Dengan ilmu silat yang sedang dimainkannya itu Chen Yangkun seperti berubah menjadi seorang manusia tak terbentuk. Enak saja pemuda itu memutar lehernya sehingga kepalanya menghadap ke belakang, atau kadang-kadang pemuda itu melangkah ke belakang dengan gesit dan tangkasnya seperti orang yang sedang bergerak ke depan saja. Maka tidaklah heran kalau lawan-lawannya itu semakin lama semakin bingung menghadapi pemuda itu. Lambat laun orang-orang itu tidak bisa membedakan mana bagian muka dan mana bagian belakang dari Chen Yangkun. Mulailah kepala-kepala suku yang semula tak mempunyai perasaan takut itu menjadi ketakutan dan merasa ngeri. Dan ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika menyaksikan lengan dan kaki pemuda itu dapat memanjang dan memendek sesuka hatinya. Ini, ini, oh ha, gila. Masakan Ju, jurang ini ada hantunya kosang yang kasar dan berangasan itu meloncat mundur dengan matah, terbelalak. Dan kawan-kawannya pun ikut berloncatan mundur pula. Semuanya tampak menggeletar tubuhnya. Apalagi angin malam tiba-tiba meniup dengan kencangnya. Bukan, dia bukan hantu. Dia seorang manusia biasa. Dia memang mempunyai ilmu seperti hantu, tapi bukan hantu siang hou nyo nyo berteriak. Tetapi, kosang membantah dengan suara ragu. Sudahlah, hilangkan saja ketakutan kalian itu. Yang penting kita harus lekas-lekas membereskan dia. Bukankah kalian tadi? Siang hou nyo nyo yang sedang berusaha meyakinkan teman-temannya itu tiba-tiba menghentikan perkataannya. Dengan wajah pucat wanita tua itu memasang telinganya. Sayup-sayup terdengar sorak-sorai yang bergemuruh di bawah jurang itu, yang makin lama makin jelas dan keras. Wanita tua itu cepat meninggalkan Chen Yangkun dan pergi ke bibir tebing. Dengan hati berdebar wanita itu menjenguk ke bawah. Dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi gembira dan berseri-seri. Hihihi, bagus. Semua berjalan sesuai dengan rencana, hihihi. Wanita itu tertawa terkekeh-kekeh. Nyo-nyo, apa yang telah terjadi di bawah sana? Kosang bertanya tanpa berani memalingkan mukanya dari Chen Yangkun. Ya, apa yang terjadi kepala suku Wai turut pula mendesak. Sudah. Tinggalkan saja bocah itu. Biarlah ia tetap hidup. Semuanya telah selesai. Tanda petik. Jadi kosang yang berwatak kasar itu tetap belum mengerti juga. Pasukan Siangkan-Ciangkun telah tiba Sianghou Nyo-nyo menjelaskan dengan suara gembira. Marilah kita ke sana. Baiklah, mari serempak kawan-kawannya menjawab. Anak muda, kau benar-benar beruntung hari ini. Sebelum meninggalkan tempat tersebut Sianghou Nyo-nyo berkata kepada Chen Yangkun. Chen Yangkun membiarkan saja mereka pergi. Bagi pemuda itu semakin cepat mereka pergi semakin baik. Karena ia dapat lekas-lekas menolong liut wakonya pula. Maka begitu keempat orang itu sudah tidak kelihatan lagi, ia bergegas menjenguk ke bawah. Dilihatnya tali itu masih terikat baik seperti ketika ia tinggalkan tadi. Kemudian dengan sangat hati-hati sekali Chen Yangkun turun. Perasaan pemuda itu menjadi lega sekali begitu melihat liut wakonya tidak kurang suatu apa. Perlahan-lahan pemuda itu membawa liut wakonya ke atas, kemudian membaringkannya di atas rumput. T. W. Ako, engkau selamat sekarang. Marilah ku bawa kau ke kota, agar lu kamu cepat mendapatkan pengobatan. Kaisar Han membuka matanya. Perlahan-lahan kepalanya menggeleng. Adik Yang, bawalah aku sejauh-jauhnya dari tempat ini. Syukurlah kalau kau mau membawaku ke muara sungai Wang Ho. T. W. Ako kau gila. Tempat itu sangat jauh dari sini, dan... Kau sedang menderita luka dalam. Mengapa kau tidak ke kota raja? Di sana ada siang kean Cian Kun dan pasukannya yang akan melindungimu. Apa? Bangsat bermuka dua itu? H. M. M. H. Kaisar Han mendengus marah. Hei! T. W. Aku ada apa dengan perwiramu itu? Sudahlah. Panjang ceritanya. Nanti ku ceritakan kepadamu. Sekarang bawalah aku cepat-cepat pergi dari sini. Tanda seru. Baik. Baiklah meskipun masih bingung Cian Yang Kun cepat mengiakan. Sebentar kemudian keduanya telah menerobos kegelapan malam, meninggalkan tempat itu. Karena tidak mengenal jalan, maka sekali lagi Cian Yang Kun mempercayakan jiwanya kepada si cahaya biru. Sebaiknya kita kembali saja ke kota. Bagaimana, T. W. Ako Yang Kun mencoba bertanya kepada Kaisar Han? Hah? Jangan Hang Siang menjawab cepat. Loh, kenapa? Bukankah pasukanmu kau pusatkan di sana? Pemuda itu bertanya tak mengerti. Kita mengambil jalan ke selatan saja, lalu berbelok ke timur. Kita menuju ke muara sungai Wong Har malam ini. Besok pagi kita akan bisa menemui Yap T. Chiang Kun dan pasukannya di sana. Itu lebih aman, Hang Siang menjawab sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ya, baiklah. Tapi, tolong katakan kepadaku, mengapa T. W. Ako tak ingin kembali ke S. Yang Cian Yang Kun mendesak Kaisar Han? Kaisar Han termenung sebentar. Wajahnya yang pucat itu tampak sedih dan penasaran. Lalu jawabnya seraya menghela nafas panjang. Pasukan yang berada di sini yang itu ternyata tidak bisa kuharapkan Iagi. Pasukan itu telah banyak kemasukan penghianat yang ingin menumbangkan kekuasaanku. Oh haha! Siang Kean Chiang Kun? Dialah dalang atau biang keladinya. Dia telah bersekongkol dengan bekas putra mahkota Wangsa Chin, yang beberapa bulan lalu menyerang kota raja. Siang Kean Chiang Kun itulah yang merencanakan perangkap di jurang itu. Dia dan bekas putra mahkota itu ingin menjebak dan membunuhku di tempat tersebut. HMM, tapi tampaknya dia, Chin Yang Kun mencoba mengingat sikap dan tingkah laku perwira berkumis lebat itu ketika menjamunya. Tampaknya rapi sekali, bukan? Memang benar, aku pun telah terkecoh dan terpedaya pula olehnya. Padahal orang itu telah menjadi pengawalku sejak aku naik tahta. Ah Chin Yang Kun berdesah. Pemuda itu lalu teringat kepada Tung Hai Semmu. Semula dia memang heran sekali melihat penjahat itu dapat menjadi prajurit kerajaan. Padahal selain bekas penjahat yang terkenal, iblis-iblis itu pernah dilihatnya sebagai pengawal Siao Ong, ya, di Dusun Hocung beberapa pekan yang lalu. Kini semuanya menjadi terang sudah baginya, bahwa antara Tung Hai Semmu dan para perwira itu memang sudah terjalin semacam persekutuan yang tersembunyi. Makanya siang kean Chiang Kun itu enak saja melihat Hang Siang tidak pulang-pulang sampai larut malam. Tak taunya semuanya memang telah direncanakan, pemuda itu menghela nafas dan bergumam di dalam hatinya. Hening sejenak. Mereka berdua berkuda menyusuri perbukitan itu ke arah selatan. Chiang Kun duduk di depan mengendarai si cahaya biru, sementara Kaisar Han yang sedang sakit itu berada di belakang berpegangan Chiang Kun. Adik yang tiba-tiba Kaisar Han memanggil. Ya, tewe aku? Aku tadi benar-benar khawatir dan ketakutan setelah mengatakan kepadamu siapa aku ini sebenarnya. Tanda petik. Takut. Kenapa? Aku takut kau lantas berubah sikap begitu mendengar aku ini adalah Kaisar Han. Tapi ketakutanku itu ternyata tak beralasan sama sekali. Kau tetap bersikap biasa dan masih menganggapku sebagai kakak. Tanda petik. HMM. Tanda petik. Eh, mengapa kau diam saja? Adik yang, bagaimana pendapatmu? Chiang Kun tertunduk diam dan tidak lekas-lekas menjawab. Baru beberapa saat kemudian pemuda itu menyahut, untunglah tewe aku mengatakannya sekarang. Coba kalau hal itu kau katakan kemarin atau kemarin dulu, di mana hatiku belum dingin dan mengendap seperti sekarang, ku kira tanggapanku akan lain sama sekali. Mungkin aku pun juga akan marah serta memusuhimu pula seperti orang-orang itu tadi. Malahan kemungkinan juga aku akan membunuhmu. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Api yang berkobar di dalam dadaku telah padam. Tumpukan dendam yang mengganjal di dalam jantungku telah larut sementara nafsu ku untuk berkuasa telah lama sirna pula. Tanda petik. Adik yang, kau Kaisar Han mencengkeram lengan Chiang Kun dengan tubuh bergetar. Ketahuilah, tewe aku, aku ini sebenarnya cucu Kaisar Chen Xi. Namaku Yang Kun, lengkapnya Chen Yang Kun. Ayahku adalah Chen Yang, putera ketiga dari Kaisar Chen Xi Hang Te. Lihatlah Chen Yang Kun menjelaskan seraya menunjukkan guratan huruf Chen di atas pundaknya. Chen Yang tiba-tiba Kaisar Han menjerit dengan suara tertahan. Oh, Tuhan, terjawablah sudah teka teki yang selama ini selalu mengganggu hatiku? Kiranya-kiranya, anak ini adalah putranya. Ahaha. Makanya begitu melihatnya. Aku iantas menyukainya. Tanda petik. Kaisar Han mendongakan kepalanya ke langit. Tampak keharuan membelit hatinya, sehingga beberapa tetes air matu kelihatan menitik di sudut matanya. T.W.A. Ko? Apa katamu? Haa? Kau sudah kenal ayahku sekarang ganti Chen Yang Kun yang terkejut melihat sikap Kaisar Han? Diguncangnya tubuh Kaisar itu kuat-kuat sehingga Kaisar itu meringis kesakitan. Tidak. Oh, tidak. Aku tidak mengenalnya, aku hanya pernah mendengar namanya saja. Kaisar Han berbohong agar supaya pemuda itu tidak mendesak terus dengan pertanyaannya. Chen Yang Kun merasakan liut wakonya itu menyembunyikan sesuatu hal kepadanya. Tapi karena liut wakonya itu tak mau mengatakannya, maka dia pun juga tak bisa memaksa untuk mengatakannya. Mereka ialu berdiam diri lagi. Dibiarkannya saja si cahaya biru memilih sendiri jalannya. Pokoknya mereka menuju ke arah selatan. Dan jalan mulai melintasi hutan-hutan yang besar-besar, suatu tanda bahwa mereka sudah mendekati daerah perayaran Sungai Wang Ho. T.W. Aku. Omong-omong, bagaimana kau bisa mengetahui kalau siang kean Chiang Kun itu telah mengkhianati mu Chen Yang Kun bertanya? Kaisar Han menggeram perlahan. Sama sekali aku tak mengetahuinya. Aku baru sadar kalau orang itu mengkhianati aku setelah dia dan komplotannya berhasil menjebak aku di jurang tadi. Coba tadi kau tak datang menolong aku, kesadaranku itu sudah tidak ada gunanya lagi. Aku tentu sudah menjadi mayat di bawah jurang tadi. Oh haha, seharusnya aku sudah mencurigainya ketika dalam beberapa hari terakhir ini ia selalu menambah jumlah prajuritnya dengan mengambil siapa saja yang mau menjadi prajurit. Dan seharusnya aku juga sudah mencurigainya ketika dia memilih sendiri para perwira yang akan turut dalam perjalananku ini. Tapi, ternyata aku tidak mencurigainya. Malah ketika dia menyarankan agar aku pergi sendiri ke jurang itu, aku pun tidak mencurigainya pula. Aku baru sadar tatkala pasukan pemberontak yang terdiri dan suku-suku liar menyerbu rombonganku. Dan aku semakin sadar akan terjadinya pengkhianatan itu ketika separuh dari pasukan yang ku bawa berbalik menyerangku. Lalu siapakah yang telah melukaimu, tewe aku? Aku dikeroyok banyak orang, diantaranya adalah Xianghou Nyonio dan kepala-kepala suku liar itu. Sebenarnya aku dapat melumpuhkan beberapa orang di antara mereka, tapi karena jumlah mereka sangat banyak, maka akhirnya aku tak bisa bertahan pula. Aku terluka dan hampir saja dapat mereka bunuh. Untunglah para pengawal yang masih setia kepada ku cepat menyelamatkan aku. Mereka berusaha mati-matian membawa tubuhku ke kereta, kemudian mempertahankan kereta tersebut, sampai kau datang menolongku. HMMM. Keduanya lalu berdiam diri lagi. Masing-masing sibuk dengan jalan pikiran mereka sendiri-sendiri. Dan sementara itu kabut pagi mulai turun dengan pekatnya, sehingga udara menjadi semakin dingin menusuk tulang. Apalagi mereka telah mulai memasuki daerah perairan sungai Wongho yang lembab dan basah. Mereka berbelok ke timur menyusuri aliran sungai Wongho, dan semakin ke timur udara laut semakin terasa tajam menghembus tubuh mereka. Dan tanah yang mereka lalui juga bertambah sukar karena di tepi sungai itu hutannya semakin rapat dan lebat. Si cahaya biru terpaksa berputar dan menerobos ke sana kemari untuk mencari jalan yang dapat dilalui. Beberapa saat kemudian sinar fajar mulai membayang di ufuk timur, dan hutan belukar yang mereka lalui juga semakin menjadi jarang, malahan akhirnya hanya semak-semak perlu saja yang mereka temukan. Tapi semak-semak itu begitu lebatnya sehingga mereka terpaksa harus menjauhi aliran sungai. Bersamaan dengan terbitnya matahari di langit, mereka tiba pula di dusun dekat muara sungai Wongho itu. Dan dengan petunjuk dari Kaisar Han, Shin Yangkun membawa kodenya ke desa tempat pasukan Yapta Chiangkun itu berkumpul. Dan di sana mereka segera disongsong oleh para prajurit yang dengan cepat mengenal wajah junjungannya. Malahan sesaat kemudian dengan tergopoh-gopoh Yapta Chiangkun dan Gui Goanswe keluar pula menjemput mereka. Kaisar Han yang mengalami luka itu segera dibawa ke dalam kamar untuk diperiksa. Haa-haa. Kalian tidak perlu khawatir. Aku tidak apa-apa, cuma luka ringan saja. Sebentar juga akan sembuh dengan sendirinya. Hei, Yapta Chiangkun, bagaimana dengan tugasmu? Semuanya sangat mengkhawatirkan luka seri Baginda, tapi Baginda sendiri ternyata malah tidak mempedulikannya. Yang ditanyakan justru tugas yang dia berikan kepada Yapta Chiangkun. Sebagian besar dari para pemimpinnya dapat kami binasakan, Hang Siang. Cuma ada beberapa orang yang dapat lolos, termasuk pemimpin utama dan pembantunya, Yapta Chiangkun menjawab. Syukurlah. Demikianlah, setelah mengurus tempat dan keadaan Baginda, Yapta Chiangkun segera keluar untuk menemui kakaknya, Hang Lui Kun Yap Kiong Li. Bersama-sama dengan kakaknya itu Yapta Chiangkun pergi ke kamar Chusengkun untuk minta tolong, agar pemuda ahli pengobatan itu mau mengobati Baginda. Dan Chusengkun yang baru saja mengobati dan mendengarkan kisah adiknya itu segera bergegas ke tempat Kaisar Han. Sebenarnya belum hilang rasa rindu pemuda itu kepada adik perempuannya, tapi karena tenaganya sedang dibutuhkan orang, maka terpaksa perasaannya itu ia pendam dulu dalam hati. Selesai memeriksa dan mengobati luka Kaisar Han, Chusengkun lalu mengajak Yap Kiong Li dan Chin Yangkun ke kamarnya untuk meramu obat yang dia janjikan kepada Baginda. Setelah obat itu siap, obat itu lalu dibawa Yap Kiong Li keluar. Awas jangan sampai keliru. Obat itu cuma digosokan. Saja di tempat yang terluka, sambil tersenyum Chusengkun berseru di belakang pintu. Yap Kiong Li menoleh dan tersenyum pula, tapi ia tak menjawab sepatah katapun. Chusengkun menutup pintu, lalu menemui Chin Yangkun kembali. Adik Yangkun, bagaimana habarmu selama ini? Kemana saja kah sejak di desa Hoa Cung itu? Aku tak bisa mengejarmu ketika itu. Chusengkun segera memberondong Chin Yangkun dengan pertanyaannya begitu mereka hanya tinggal berdua saja. Chin Yangkun berdesah. Wah, panjang kalau diceritakan, pemuda itu menjawab, lalu serba sedikit diceritakannya juga apa yang telah dialaminya. Ah, jadi kau belum juga menemukan pembunuh keluargamu? Lalu bagaimana dengan pembantu ayahmu yang bernama Hek Emo Usai Wanit itu? Apakah kau belum menemukannya pula? Sekali lagi Chin Yangkun berdesah dan menghela nafas panjang. Tentu saja Chusengkun menjadi heran atas sikap kawannya itu. Eh, apakah yang telah terjadi? Mengapa kau diam saja? Adik Yangtanyanya mendesak. Aku memang sudah menemukan pembantu ayahku itu, tapi... Tanda petik. Tapi apa? Tapi aku menjadi kecewa melihatnya. Kecewa? Ayo! Cepatlah kau bercerita, jangan disimpan saja. Chin Yangkun menundukkan kepalanya. Begini, Chutewe aku. Kelihatannya apa yang ku khawatirkan selama ini memang benar juga. Dulu, ketika Chutewe aku bercerita tentang Hek Eng Chu, yang mempunyai seorang pembantu tinggi besar berbulu lebat itu, aku sudah curiga di dalam hati. Jangan-jangan orang yang Chutewe aku lihat itu adalah paman HMO Usai Wanit, orang yang ku cari itu. HMM. Ternyata dua hari yang lalu aku benar-benar melihat dia bersama Song Bun KWI Kwasantek. Dan, mereka berdua kelihatan akrab sekali. Oh, hei, benarkah? Wah, padahal tadi malam dia baru saja di sini bersama Hek Eng Chu, Chusengkun berkata. Kemudian secara singkat tabib muda itu bercerita tentang pertempuran yang terjadi di pantai Karangta di malam. Ah, kalau begitu aku telah terlambat datang, Chin Yangkun bergumam dengan kecewa. Keduanya lalu diam. Kalau begitu Chutewe aku juga sudah bertemu dengan adik Chutewe aku yang hilang itu tiba-tiba Chin Yangkun menengadahkan kepalanya dan bertanya kepada Chusengkun. Yah dengan lesu tabib muda itu menjawab dan menganggukan kepalanya. Sekarang giliran Chin Yangkun yang menjadi heran melihat perubahan sikap kawannya itu. Tampaknya tabib muda itu juga tidak bergembira setelah bisa menemukan adiknya. Loh, T.W. Aku, apa yang terjadi? Mengapa engkau malah kelihatan bersedih? Bukankah T.W. Aku seharusnya bergembira karena adikmu telah kembali? Chusengkun tidak menjawab, tapi secara perlahan-lahan diceritakannya tentang keadaan adiknya sekarang. Bagaimana adiknya itu telah terpaksa kawin dengan Put Cheng Lilojin untuk menutupi adiknya. Dengan terus terang pemuda itu juga menceritakan kebiadaban iblis yang bernama Hek Eng Chu terhadap adiknya. Bagaimana dua tahun yang lalu iblis itu menculik adiknya, lalu membawanya ke kediaman Hong Gi Hiap So Tian Hai untuk memeras peti pusaka warisan Bit Boong asli yang disimpan oleh pendekar sakti itu. Kurang ajar. Orang itu memang benar-benar iblis, bukan manusia Chin Yang Kun menggeram mendengar kelicikan dan kekejian orang berkerudung itu. Benar. Dan kini kepandainya benar-benar hebat bukan main. Dulu, kalau tidak dengan akalnya yang licik, tak mungkin dia bisa menculik adikku. Tetapi sekarang, setelah mempelajari ilmu-ilmu peninggalan Bit Boong, aku pun bukan lawannya lagi. HMM, sungguh penasaran sekali Chiu Seng Kun juga mengeram dengan wajah merah padam. Matanya menatap ke depan dengan sinar kebencian dan penuh rasa dendam kesumat. Jangan khawatir, Chiu Tewe Aku. Aku akan membantu menghadapi iblis itu. Biarkanlah aku dengan ilmu yang tidak seberapa tinggi ini ikut membantu orang yang pernah menyelamatkan jiwaku, Chin Yang Kun berkata dengan tegas. Terima kasih, adik Yang Kun. Chiu Seng Kun menyaut. Dengan terharu. Mereka lalu berdiam diri kembali. Laiu dimanakah adikmu itu sekarang? Apakah dia telah kembali ke bingkau lagi? Chin Yang Kun membuka mulutnya. Belum. Dia masih di sini sekarang. Dia pergi ke halaman belakang untuk menemui Put Cheng Li Lo Jin. Chiu Seng Kun menjawab lirih hampir tak terdengar. Eh, orang tua itu juga sudah sampai di sini pula? Tadi malam aku masih melihat dia di gedung pusat Im Yang Kau di kota Sin Yang. HMM, cepat benar. Kalau begitu dia segera bertolak kemari seusai pertemuan itu. Tanda petik. Chiu Seng Kun menatap Chin Yang Kun dengan tajamnya. Dahinya yang lebar itu kelihatan berkerut-kerut. Jadi, adik Yang Kun sudah kenal dengan ketua aliran bingkau itu? Apakah, eh, apakah kedatangannya pagi tadi juga bersamamu? Tanya tabib muda itu sedikit curiga. Ah, tidak. Aku dan orang tua itu cuma bertemu dan berkenalan di sebuah pertemuan yang diadakan di gedung pusat aliran Im Yang Kau di kota Sin Yang tadi malam. Chin Yang Kun lekas-lekas menjawab. Lalu untuk menghilangkan kecurigaan temannya, pemuda ini bercerita serba sedikit tentang pertemuannya dengan tokoh-tokoh ketiga aliran kepercayaan itu di kota Sin Yang. Lalu serba sedikit pemuda ini juga bercerita tentang bagaimana dirinya menolong Kaisar Han dari pengkhianatan para perwiranya. Oh, begitu kah? HMM, jadi adik Yang Kun sekarang. Sudah tahu kalau Li Utewei Akomu itu tidak lain adalah Kaisar Han juga. Chin Yang Kun mengangguk. Ya, kalian semua memang pandai bersandiwara. Maafkanlah. Aku pun tidak berani membocorkan rahasia Hang Siang itu seperti yang lain pula. Chiu Seng Kun cepat-cepat memelah diri. Eee, T.W. Aku, omong-omong, apa rencanamu selanjutnya? Setelah kau dapat menemukan kembali adikmu yang hilang itu Chin Yang Kun segera membelokan pembicaraan yang tak mengenakan hatinya itu. Tentu saja aku akan tetap mencari Hek Eng Chu. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan, bagaimana dengan kau, adik Yang Kun? Apakah kau juga akan terus mencari para pembunuh keluargamu itu? Tentu saja. Bagaimanapun juga aku akan mengusutnya sampai selesai. Chin Yang Kun lalu berdiri. Perlahan-lahan pemuda itu melangkah ke pintu dan membukanya. Seraya melangkahkan kakinya keluar pemuda itu menoleh, Chiu T.W. Aku, aku akan beristirahat dulu. Sudah tiga malam ini aku tak tidur barang sekejap pun. Nanti kita omong-omongi lagi, katanya sambil tersenyum. Beristirahatlah saja di sini. Mau kemana kau? Tanda petik. Terima kasih. Aku akan beristirahat di luar saja, udaranya segar. Maaf, Chiu T.W. Aku, aku pergi dulu. Chin Yang Kun menjawab seraya menutup pintu. HMM pemuda aneh, Chiu Seng Kun, menghela nafas. Panjang sekali, kemudian merbahkan badannya di atas pembaringan. Tiba-tiba pintu itu terbuka kembali dan kepala Chin Yang Kun tersembul di antara kedua daun pintunya. Pemuda itu seperti mau mengatakan sesuatu, tapi melihat Chiu Seng Kun. Telah berbaring di tempat tidurnya, pemuda itu tak jadi mengeluarkannya. Ah, kau sudah tit, tidur, Chiu T.W. Aku katanya sedikit gugup sambil menutup pintu itu kembali. Chiu Seng Kun cepat meloncat ke pintu dan membukanya. Dilihatnya kawannya yang aneh itu telah melangkah pergi. Eee, adik Yang Kun. Aku belum tidur. Ada keperluan apa tabib muda itu berseru dengan kening berkerut. Heran. Chin Yang Kun menoleh sekejap, tapi tidak berhenti. Sekilas tampak oleh Chiu Seng Kun wajah kawannya itu menjadi merah sekali seperti udang direbus. Ah, tidak apa-apa permisi dulu, Chiu T.W. Aku, Chin Yang Kun menjawab singkat lalu menghilang di balik pintu ruang tengah. Chiu Seng Kun menundukkan kepalanya dengan amat heran sekali. Dahinya berkerut-kerut memikirkan sikap temannya yang sangat aneh itu. Tiba-tiba berkelebat dalam pikiran tabib muda itu sesuatu yang sangat mengkhawatirkannya. Hei, pemuda itu seperti sedang menderita-menderita. Keracunan. Tapi, tapi seingatku tubuhnya sudah kebal terhadap racun, sebab ia sendiri adalah seorang manusia beracun. Hanya saja, kenapa mukanya eh? Karena khawatir Chiu Seng Kun bergegas mengejar Chin Yang Kun. Tapi ketika tabib muda itu keluar dari rumah itu, bayangan Chin Yang Kun sudah tidak kelihatan lagi. Yang terlihat di halaman depan hanya prajurit-prajurit penjaga yang sedang menunaikan tugasnya. Seorang penjaga yang berada di dekat Chiu Seng Kun segera mendekati pemuda yang sedang kebingungan mencari kawannya tersebut. Chuan mencari Yang Xiaoya, Chuan muda yang tanyanya. Benar. Kau melihatnya? Yang Xiaoya berlari ke arah sungai dengan cepat sekali. Mungkin, eh, mungkin, hehehe, hendak buang anu, habis mukanya merah sekali prajurit itu menjawab sambil menahan rasa geli. Tapi Chiu Seng Kun tidak mempedulikan sikap prajurit itu. Bagai kilat cepatnya pemuda itu berlari ke arah sungai. Saking cepatnya, prajurit itu sampai tidak bisa melihat kemana Chiu Seng Kun pergi. Pemuda itu seperti lenyap begitu saja dari depan prajurit tersebut. Eh, ada setan prajurit itu berteriak. Sementara itu dengan cepat Chiu Seng Kun telah berada di pinggir sungai. Meta pemuda itu dengan nyalang mencari bayangan Chin Yang Kun di antara perahu dan sampan yang banyak tertambat di sana. Tapi pemuda yang dikejarnya itu sudah tidak kelihatan pula di tempat itu. Yang tampak di sana hanya para nelayan, yang berdiri bergerombol-gerombol di tepian, dengan Meta menatap jauh keseberang, seolah-olah ada sesuatu yang aneh dan menarik di sana. Otomatis Chiu Seng Kun mengikuti arah pandangan Meta orang-orang itu dan tiba-tiba jantungnya terasa berdegup. Lebih kencang. Jauh di tengah-tengah sungai atau muara yang amat lebar itu terlihat sebuah pemandangan yang sangat mentakjubkan dan mendebarkan hati. Entah dengan maksud apa, Chin Yang Kun yang sedang dicari oleh Chiu Seng Kun itu sedang berloncatan di atas permukaan air dengan kera yang sangat mentakjubkan. Tanpa alas kaki atau landasan berpijak pemuda sakti itu berloncatan di atas gelombang air bagaikan seekor capung atau burung camar yang sedang mandi atau bermain-main dalam kehangatan sinar mentari pagi. Setiap tubuh pemuda itu meluncur turun ke permukaan air, kedua belah telapak tangannya yang terbuka itu menghantam. Ke bawah dengan kekuatan Iwekeng sepenuhnya, sehingga permukaan air itu berdebur dengan dasyatnya, seolah-olah di bawah air tersebut ada sebuah gunung yang sedang meletus. Dan di lain saat tubuh pemuda itu melenting ke atas kembali, bagaikan sebongkah batu kecil yang dilontarkan oleh dasyatnya letusan gunung di bawah air tersebut. Bukan main. Sungguh sebuah pertunjukan tentang kekuatan Iwekeng yang susah diukur karena kesempurnaannya. Tapi, apa maksudnya adik yang mengobral tenaga seperti itu? Perbuatan itu hanya akan membuatnya lemas dan kelelahan saja Ciu Sengkun bergumam perlahan. Benar juga perkataan Ciu Sengkun itu. Makin lama, yaitu semakin mendekati tanah seberang, ledakan air yang diakibatkan oleh pukulan tenaga sakti Ciu Sengkun semakin mengecil pula, sehingga daya lontar yang diperoleh pemuda itu juga semakin lemah. Maka tak heran kalau pemuda itu harus lebih sering mengerahkan tenaganya, agar supaya tubuhnya tidak terjun ke dalam air. Malah pada pukulan yang terakhir, permukaan air itu cuma bergelombang sedikit saja, sehingga daya lontarnya juga tak ada sama sekali. Akibatnya tubuh Ciu Sengkun tidak bisa melenting ke atas lagi dan langsung ke dalam air. Untunglah tepian sungai tinggal 2 atau 3 meter lagi, sehingga dengan sisa-sisa tenaganya pemuda itu dapat berenang ke pinggir. Dengan tubuh lemas dan hampir tidak bertenaga lagi, pemuda itu melangkah terseok-seok menjauhi pinggiran sungai. Rasanya seluruh tenaga pemuda itu sudah diperas habis, sehingga semua otot-otot tubuhnya bagai tak punya kekuatan lagi. Maka tidaklah mengherankan kalau beberapa saat kemudian pemuda itu rubuh ke tanah dan tak bisa bangun kembali. Dan secara kebetulan sekali pemuda itu jatuh tersungkur di dekat sebuah perapian darurat, di mana seseorang sedang asyik membakar kelinci. Hei, saudara yang kau akah itu? Kenapa kau? Orang itu berseru kaget dan bergegas menolong Cien Yang Kun. Aku, aku lelah, lelah sekali, Cien Yang Kun berbisik. Eh, bajumu basah semua. Apakah kau tadi tenggelam di dalam muara itu? Oh-oh-oh ugah Cien Yang Kun membuka mulutnya, tetapi cuma suara keluhan saja yang keluar dari sana. Baiklah. Mari ku tolong kau lebih dahulu, orang itu berkata, lalu membuka baju dan celana Cien Yang Kun yang basah. Melihat gorsan luka pada tubuh Cien Yang Kun, yaitu luka yang diperoleh pemuda itu ketika bertempur dengan Yap Cukya tadi malam, orang yang menolong Cien Yang Kun itu mengerutkan dahinya. HMMM, tampaknya dia baru saja berkelahi dengan lawan yang berkepandaian tinggi. Dan kelihatannya pemuda ini telah kehabisan tenaga karenanya. Baiklah, aku akan menyelamatkannya. Tapi, hari ini aku tak ingin berselisih atau berurusan dengan orang lain, oleh karena itu aku akan membawanya ke tempat lain saja, orang itu berkata kepada dirinya sendiri. Kemudian setelah selesai mengganti pakaian pemuda itu dengan pakaian yang dibawanya, orang itu menggendong tubuh Cien Yang Kun dan membawanya pergi dari tempat itu. Itulah sebabnya ketika Ciu Seng Kun datang dengan perahunya, tapi pemuda itu sudah tidak bisa menemukan Cien Yang Kun lagi. Ketika Cien Yang Kun telah menjadi sadar kembali, maka yang mula-mula terdengar dalam telinganya adalah suara debur ombak yang bergemuruh di dekatnya. Tapi ketika pemuda itu membuka matanya, yang mula-mula tampak di depannya adalah langit-langit gua yang lembab dan basah. Pemuda itu lalu bangkit dengan cepat. Tubuhnya sudah terasa segar kembali. Saudara Yang, sebuah suara tiba-tiba mengagetkan pemuda itu. Hah? Soutai Hiap Cien Yang Kun menoleh dengan cepat, dan berdesah kaget begitu melihat Hanggi Hiap Soutian Hai berada tak jauh darinya. Ya, aku membawamu kemari, karena aku sedang tak ingin berurusan dengan orang lain. Eh, apakah Hengka sudah menjadi segar kembali? Ehuh, sudah. Terima kasih, Cien Yang Kun mengangguk dengan agak malu. Saudara Yang, apakah kau baru saja berkelahi dengan seseorang? Kulihat ada goresan luka pada tubuhmu. Tanda petik. Cien Yang Kun tersentak kaget, tidak. Aku tidak berkelahi dengan siapa-siapa. Aku, eh, maksudku, aku tidak berkelahi dengan siapapun hari ini, kilahnya. Tapi luka itu Soutian Hai mendesak. Ah, luka itu ku dapatkan ketika bertempur dengan Yap Lo Chiampo tadi malam, Cien Yang Kun menjawab cepat. Yap Lo Chiampo? Maksudmu, ayah dari saudara Yap Tiong Li Cien Yang Kun mengangguk. HMM, kau memang hebat dan aneh. Lalu kenapa kau kehabisan tenaga tadi? Anu, oh, eh. Secara mengherankan tiba-tiba wajah Cien Yang Kun berubah menjadi merah kemalu-maluan. Sikap pemuda itu pun mendadak juga berubah kikuk dan canggung. Tentu saja perubahan yang sangat mendadak itu benar-benar amat mengherankan Soutian Hai. Saudara Yang, kau kenapa? Apakah pertanyaanku tadi salah pendekar sakti itu berseru keheranan? Ah, tidak. Tidak. Aku, eh, aku tidak apa-apa. Cien Yang Kun lekas-lekas menjawab dengan gugup. Sikap pemuda itu semakin kacau dan canggung. Soutian Hai menghela nafas panjang dan tidak mendesak lagi. Pendekar itu merasakan sesuatu yang tidak beres pada sikap pemuda dihadapannya itu. Tapi karena pemuda itu tampaknya tak mau mengatakan hal yang tidak beres itu kepadanya, maka pendekar itu juga tak mau mendesak pula lagi. Pendekar sakti itu justru bangkit dari tempat duduknya dan melangkah keluar gua. Angin senca menerpa tubuhnya yang tinggi tegap di mulut gua, sehingga rambutnya yang hitam panjang itu berkibaran ke belakang. Di dalam keremangan cahaya matahari pendekar sakti itu kelihatan gagah perkasa, sehingga diam-diam Cien Yang Kun mengaguminya di dalam hati. Aku akan menyeberang ke pulau mimpi besok pagi, pendekar sakti itu berkata seperti kepada dirinya sendiri. Mendengar kata-kata itu Cien Yang Kun cepat berdiri, lalu bergegas melangkah mendekati Soutian Hai. Tai Hiap, kau belum berjumpa dengan puterimu tanyanya. Soutian Hai menoleh. Aku datang di pantai ini baru kemarin sore. Sebenarnya pagi tadi aku bermaksud mencari perahu untuk menyeberang ke Meng Tu, tapi, aku tak tega meninggak ikanmu sendirian di sini. Sekarang matahari sudah mau tenggelam pula lagi. Tak berani aku berlayar ke tengah lautan. Heh, matahari sudah mau tenggelam Cien Yang Kun berseru kaget. Cekatan pemuda itu melompat ke mulut gua. Tapi, hampir saja pemuda itu terjerumus ke bawah. Di depannya, atau di bawahnya, ternyata terbentang laut luas yang bergelombang ganas. Ombak berdebur memecah tebing di mana mulut gua itu berada. Cien Yang Kun melihat sinar lembayung menyelubungi gumpalan-gumpalan awan yang berarak di atas langit. Dan hai itu berarti bahwa senja memang telah datang dan malam pun segera menjelang. Kalau begitu, kalau begitu saya tadi tertidur hampir seharian penuh. Mengapa tai hiap tidak membangunkan aku Cien Yang Kun bertanya hampir tak percaya. Benar, kau betul-betul kehabisan tenaga pagi tadi. Maka begitu kau dapat kesempatan untuk mengendorkan urat-uratmu kau pun iantas jatuh tertidur sampai sehari penuh. Dan aku tak tega untuk meninggalkanmu. Dan hal itu sungguh kebetulan sekali malah Yang Kun cepat-cepat menyaut. So Tian Hai mengerutkan keningnya. Matanya yang tajam menatap Cien Yang Kun dengan pandangan bingung dan tak mengerti. Kebetulan. Apa maksudmu tukasnya? Cien Yang Kun tersenyum. Entah mengapa pemuda itu merasa bergembira sekali bisa mempertemukan pendekar yang dikaguminya itu dengan putrinya. Nona So Lian Chu tidak berada di mengutus sekarang. Dia kini sedang berkumpul dengan kawan-kawannya di desa di tepi muara itu, katanya bersemangat. Untuk pertama kalinya Cien Yang Kun melihat pendekar yang selalu bersikap tenang dan berwibawa itu gemetaran tubuhnya. Wajah yang biasanya selalu menampilkan sikap yang tenang dan percaya diri itu kini tampak pucat seperti orang yang sedang kehilangan pengamatan diri. Ternyata, bagaimanapun hebat dan tinggi ilmunya, pendekar itu masih seorang manusia yang mempunyai jiwa dan perasaan juga seperti yang lain. Kenyataan bahwa anak yang disayanginya itu sudah berada di ujung hidungnya, perasaan rindu yang ditahan-tahannya selama bertahun-tahun itu hampir tak bisa dikuasainya lagi. Apa? Dia ada di desa yang penuh dengan prajurit itu. Oh haha, jadi, kau juga datang dari sana pula? Bagaimana ada dengan puteriku? Dia, dia sehat-sehat saja, bukan pendekar sakti itu memberondong Cien Yang Kun dengan pertanyaan-pertanyaannya. Tenanglah, so tayyap. Putrimu tidak apa-apa. Dia sehat. Bagus. Kalau begitu, tunggulah di sini. Aku akan menjemputnya. So Tianhai berseru kegirangan, lalu meloncat keluar gua dan memanjat dinding tebing itu dengan tangkasnya. Heh. Tayyap, aku ikut Cien Yang Kun berteriak pula. Lalu pemuda itu melompat keluar juga dari dalam gua itu. Lagi-lagi pemuda itu lupa bahwa mulut gua itu berada di dinding tebing laut yang tinggi, sehingga pemuda itu nyaris terjun ke laut yang bergelora. Untunglah pada saat-saat terakhir pemuda itu dapat menghentikan langkahnya. Ketika pemuda itu menengadahkan mukanya, ia melihat So Tianhai memanjat tebing terjal itu seperti seekor kera. Melompat ke sana kemari dengan tangkasnya dan hanya berpegangan pada batu-batu karang yang menonjol. Sedikit pun tak kelihatan kalau pendekar itu takut, padahal jauh di bawahnya terbentang laut ganas yang siap menerkamnya, bila ia lengah. Sekejap Cien Yang Kun menjadi berdebar-debar hatinya. Gila. Bagaimana dia bisa membawaku ke sini tadi pagi? Tapi pemuda itu tak punya banyak waktu untuk memikirkannya. So Tianhai sudah hampir mencapai puncak tebing. Maka pemuda itu lalu mengerahkan seluruh ginkeng dan wei e kangnya, kemudian memanjat tebing itu pula seperti So Tianhai tadi. Sampai di atas pemuda itu sudah tidak melihat So Tianhai lagi. Bukan main. Cepat benar bisiknya kagum. Pemuda itu lalu berlari menyusuri muara sungai, dengan harapan bahwa ia masih akan mampu mengejar So Tianhai. Tapi ketika pemuda itu sampai di tempat di mana ia menyeberang pagi tadi, ia melihat So Tianhai telah berada di tengah sungai naik sebatang pohon yang telah diambil cabang dan ranting-rantingnya. Cien Yang Kun berhenti melangkah. Mulutnya melongo memandang ke tengah-tengah sungai. Matanya memancarkan sinar kekaguman yang tiada cara. Hanya beberapa detik saja ia di depanku tapi langkahnya tetap tak bisa ku kejar juga. Padahal ia harus merobohkan sebatang pohon pula untuk menyeberang. Sungguh gila kepandainya. Terpaksa Cien Yang Kun berbuat serupa pula dengan So Tianhai. Dirobohkannya sebuah pohon yang cukup besar kemudian dipatahkannya dahan dan ranting-rantingnya. Dan ketika pohon itu sudah siap dan ia ceburkan ke dalam air, udara telah menjadi gelap. Malam telah benar-benar turun menyelimuti bumi. Cien Yang Kun sudah tidak bisa melihat So Tianhai lagi. Pendekar sakti itu seolah-olah sudah hilang tertutup kabut di tengah-tengah sungai. Maka Cien Yang Kun lalu mengayuh batang pohon itu sekuat tenaganya. Sementara itu So Tianhai ternyata tak mudah menyeberangi muara sungai yang lebar dan luas itu. Batang pohon itu ternyata sangat berat untuk memotong atau melawan arus sungai yang ganas. Di tengah-tengah muara itu arus ternyata tidak setenang dan sejinak di tepian. Di tengah-tengah, gelombang air ternyata sangat liar dan ganas. Arus air berputar-putar dan melaju dengan cepatnya. Begitu batang pohon itu terseret ke dalamnya maka So Tianhai sudah tak bisa menguasainya Iagi. Kayu yang besar dan berat itu segera timbul tenggelam terbawa oleh ganasnya pusaran air. So Tianhai berpegangan pada batang pohon itu kuat-kuat. Pendekar sakti itu berusaha agar dirinya tidak terlempar ke dalam arus sungai yang hitam kelam itu. Dengan mengerahkan seluruh kesaktiannya, pendekar ternama itu berusaha membawa batang kayu itu ke pinggir atau keseberang. Sedikit demi sedikit pendekar sakti itu dapat melepaskan diri dari libatan arus yang berputar-putar di tengah-tengah muara sungai itu. Namun demikian belum berarti bahwa pendekar itu sudah terbebas dari bahaya arus sungai tersebut. Arus air yang ganas berputar-putar itu memang hanya terdapat di tengah muara saja, tapi hal itu bukan berarti bahwa arus yang mengalir di daerah pinggiran tidak berbahaya pula. Justru arus yang tampaknya tenang dan jinak itulah yang kadang-kadang membawa korban di antara para nelayan yang sering mencari ikan di sana. Arus itu memang tidak seganas dan seberbahaya arus air yang mengalir di tengah-tengah sungai tetapi kekuatan yang ditimbulkannya sebenarnya juga tidak kalah dasyatnya dengan arus air yang berputar-putar itu. Arus yang tampaknya tenang itu kadang-kadang mampu menyeret sebuah perahu besar ke tengah untuk kemudian menghempaskan ke arus berputar di tengah sungai yang sangat ganas itu. Tetapi dengan tenaga dalamnya yang sudah mencapai kesempurnaan itu, Soutian Hai dapat juga melewati daerah yang cukup berbahaya tersebut. Dengan pakaian, basah kuyuk pendekar itu dapat mencapai seberang dengan selamat. Hanya saja tempat pendaratannya ternyata tidak di desa yang ia maksudkan tetapi karena terseret arus air, pendekar itu mendarat jauh di mulut muara. Soutian Hai meloncat ke daratan. Di tempat itu hanya ada batu-batu karang besar yang berserakan di mana-mana. Di dalam keremangan malam, batu-batu besar itu seperti sebuah perkampungan manusia-manusia raksasa yang sangat menyeramkan. Apalagi angin laut bertiup dengan sangat kencangnya sehingga menimbulkan suara-suara aneh yang mendirikan bulu Roma. Tapi Soutian Hai tak mempedulikan semua itu. Ketegangan hatinya yang ingin ietasi ekas melihat wajah anaknya itu membuat pendekar sakti tersebut tidak sempat memikirkan yang lain-lain. Dengan perasaan tak sabar lagi pendekar itu melangkah cepat melintasi hutan batu karang tersebut. Pikirannya hanya penuh dengan bayangan dan angan-angan tentang putrinya, Soutian Choo saja. Tiba-tiba Soutian Hai tersentak dari lamunannya. Di dalam ketergesaannya pendekar itu seperti melihat bayangan berkelebat di depannya. Bayangan itu seperti melesat dari balik batu karang yang berada 3 meter di depannya, menuju ke batu karang hitam di sebelah kirinya. Untuk menjaga segala kemungkinan, Soutian Hai cepat berlindung di bawah bayang-bayang batu karang. Untunglah pendekar itu mengenakan pakaian berwarna gelap, sehingga tubuhnya seakan-akan lenyap di telan kegelapan bayang-bayang batu karang tersebut. Kemudian perlahan-lahan pendekar itu bergeser ke kiri untuk mencari bayangan yang dilihatnya tadi. Sambil selalu berlindung di dalam kegelapan Soutian Hai mengelilingi batu karang yang ia perkirakan sebagai tempat persembunyian bayangan tadi. Tapi tempat itu benar-benar kosong. Tak seorang pun bersembunyi di sana. Heh, mengapa tidak ada? Masakan mataku telah salah lihat tadi? Rasa-rasanya aku melihat bayangan seorang wanita melintas beberapa tombak di hadapanku. Soutian Hai berkata di dalam hatinya. Pendekar itu merasa penasaran. Dipanjatnya sebongkah batu karang besar yang ada di dekatnya. Lalu dari atas matanya memandang berkeliling. Dicarinya dengan teliti, kalau-kalau ada sesuatu yang bergerak atau mencurigakan di sekitar tempat tersebut. Tiba-tiba matu Soutian Hai terbelahiak lagi. Kira-kira lima atau enam tombak jauhnya dari tempatnya mengintai, pendekar itu melihat seorang kakek melangkah terbungkuk-bungkuk di antara rimbunnya batu-batu karang yang menonjol. Bayangan kakek itu sebentar kelihatan sebentar lenyap, tertutup oleh bayangan batu karang. HMM, ada orang lagi. Heran, kenapa tempat yang sunyi menyeramkan ini mendadak dikunjungi oleh banyak orang Soutian Hai bertanya-tanya di dalam hatinya. Perlahan-lahan Soutian Hai turun, lalu dengan hati-hati melangkah menuju ke tempat kakek tadi berada. Tapi sekali lagi, meskipun sudah berputar-putar mencarinya, kakek tadi ternyata tak kunjung diketemukannya juga. Bayangan kakek itu seolah-olah lenyap dihisap bahumi. Akhirnya Soutian Hai menjadi jengkel juga. Kurang ajar. Goblok benar aku. Mengapa aku mesti payah-payah mengurusi hantu-hantu itu? Bukankah aku mempunyai urusan sendiri? Hah geramnya penasaran. Pendekar itu lalu bergegas meninggalkan tempatnya berdiri. Dengan langkah lebar ia menelusup ke sana kemari agar bisa cepat keluar dari rimba batu itulah sama sekali tidak peduli lagi pada sekelilingnya. Tetapi sekali ia gi pendekar itu tersentak kaget sekali ketika tubuhnya hampir bertabrakan dengan seseorang. Otomatis pendekar itu mengelak ke samping sehingga tubuhnya menghantam batu karang besar di sampingnya. Duh! Batu besar itu bergetar hebat saking kuatnya pendekar itu menabrak. Debu dan kerikil berhamburan ke bawah. Dalam keadaan gelap, karena tempat tersebut penuh dengan batu-batu raksasa yang rebah silang menyilang, sekilas Soutian Hai melihat bayangan kecil langsing melesat menjauh dengan gesitnya. Tampak dengan jelas oleh Soutian Hai, lengan baju sebelah kiri orang itu melambai-lambai tertiup angin. Kurang ajar dengan suaranya yang nyaring orang itu. Mengumpat. Setelah itu seperti orang yang sedang dikejar waktu, orang itu melesat pergi dengan tergesa-gesa. Sekejap Soutian Hai berdiri mematung. Air mukanya berubah hebat. Mulutnya terngana, seakan-akan mau meneriakan sesuatu tapi tak bisa. Lian Chu, akhirnya keluar juga suara dari mulutnya. Tapi suara itu ternyata begitu lemahnya sehingga telinganya sendiri tak dapat mendengarnya. Seperti orang kesurupan Soutian Hai lalu berkelebat cepat mengejar bayangan wanita itu. Pendekar itu merasa yakin betul bahwa matanya tadi tidak salah lihat. Dan pendekar itu juga yakin benar, bahwa telinganya tadi juga tidak akan salah dengar. Suara itu tadi adalah suara Soutian Chu, putrinya. Dan perawakan orang itu tadi juga perawakan Soutian Chu. Apalagi dengan jelas dilihatnya lengan baju bagian kiri tadi kosong melambai-lambai. Gia. Dimanakah dia? Mengapa tidak bisa ku ketemukan Soutian Hai menggeram seperti orang gila? Pendekar itu menerobos dan berputar-putar di dalam rimba batu tersebut, tapi bayangan Soutian Chu tetap juga tak dijumpainya. Saking tegang, penasaran dan kesalnya, pendekar itu lalu mengerahkan seluruh iwekangnya, dan kemudian berteriak kuat-kuat. Lian Chu. Demikian dia syatnya suara teriakan itu sehingga tempat itu seolah-olah bergetar karenanya. Dan suara itu bergema pantul-memantul di dalam rimba batu itu untuk beberapa saat lamanya, membuat binatang-binatang malam terdiam ketakutan di tempat mereka masing-masing. Binatang-binatang melata segera berlarian ke liangnya, sementara burung-burung malam beterbangan pergi menjauhi tempat itu. Soutian Hai menantikan akibat dari teriakannya. Dipanjatnya lagi sebuah batu karang tinggi untuk mengintai daerah di sekitarnya. Tapi tempat itu tetap sunyi dan sepi. Jangankan Lian Chu, kedua bayangan yang dijumpainya pertama kali tadi pun juga tidak menampakkan batang hidungnya. Padahal menurut aturan, kedua orang itu pun tentu mendengar teriakannya pula. Angin laut meniup dengan kencangnya. Meskipun demikian keringat mengalir dengan derasnya di badan Soutian Hai. Perasaan takut akan kehilangan lagi jejak puterinya membuat pendekar itu menjadi tegang dan gelisah luar biasa. Pikiran serasa menjadi kacau dan bingung sekali. Tiba-tiba pendekar itu melihat lagi sesosok bayangan berkelebat di kejauhan. Sekejap bayangan itu berkelebat di tempat terbuka kemudian hilang lagi di kegelapan. Tapi yang terang bayangan itu berlari ke arah pantai. Soutian Hai tersentak, lalu dengan cepat mengejar bayangan itu. Karena tak ingin kehilangan arah, maka pendekar itu lalu mengerahkan ginkangnya dan kemudian melesat berloncatan di atas batu-batu raksasa itu. Pendekar itu tak sabar lagi kalau harus berlari-lari, berputar-putar dan menerobos ke sana kemari di antara rimba batu itu. Meskipun demikian, ketika rimba batu itu telah habis terlewati, bayangan tersebut tetap juga tak kelihatan. Bayangan itu menghilang lagi entah kemana. Padahal di depan pendekar itu kini terbentang dataran pasir yang sangat luas, di mana di seberang sana sudah terlihat dobi bui hombak yang memecah pantai. Tak sebuah bayangan pun yang tampak melintas di tempat terbuka itu. Og, dimanakah dia? Masakan begitu cepatnya dia menghilang. Apakah, apakah aku telah salah lihat tadi? Oh, mungkin, mungkin aku memang telah salah lihat tadi. Kukira hanya hantu saja yang mampu meloloskan diri dari kejaranku tadi. Oh, jangan-jangan selama ini aku memang hanya tertipu oleh bayangan atau wangan-anganku sendiri saja. Begitu hebat rasa rinduku kepada Lian Chu, sehingga aku, aku seperti telah melihat bayangannya, padahal, padahal sebenarnya dia tidak ada. Oh, Tuhan! Tanda seru! Sou Tianhai menjatuhkan dirinya di atas pasir. Dengan bertumpu pada lututnya pendekar itu menengadahkan kepalanya. Kedua lengannya tergantung lemas di sisi tubuhnya. Tak ada bintang, tak ada bulan. Seluruhnya gelap, segelap hati Sou Tianhai saat itu. Oh, Tuhan, berilah aku semangat dan kekuatan agar bisa bertemu kembali dengan anakku. Pendekar sakti itu akhirnya berdoa. Tiba-tiba angin bertiup dengan kuatnya, seakan-akan menjawab doa itu. Awan tebal di atas pantai itu mendadak juga bergerak perlahan-lahan. Dan kemudian, satu persatu bintang pun mulai bermunculan di atas siangit. Alam pun seolah-olah mulai tersenyum pula. Dan beberapa saat kemudian langit pun menjadi terang-benderang. Ternyata bulan yang masih muda itu pun telah terbebas juga dari kurungan awan gelap tadi. Sou Tianhai kemudian menundukkan kepalanya. Dipandangnya bui hombak yang kini tampak jelas berkejaran di tepi pantai itu. Lalu dikaguminya percikan-percikan air yang munkrat ke atas ketika ombak tersebut menghantam karang. Dari jauh butiran-butiran air itu bagaikan taburan permata dalam terangnya sinar rembulan. Hah tanda tanya mendadak pendekar itu tersedak karena kaget. Tanda seru. Di antara percikan-percikan air itu tiba-tiba tersembul. Bayangan seorang wanita. Tampaknya wanita itu tadi berjongkok di tepi air, sehingga tidak kelihatan dari kejauhan. Maka begitu wanita itu bangkit berdiri, tubuhnya seakan-akan lalu muncul begitu saja di antara bui-buii hombak. Lian Cu So Tianhai berseru perlahan. Beberapa kali pendekar itu mengejap-mengejapkan matanya, takut kalau-kalau ia tergoda lagi oleh angan-angannya sendiri. Tapi sampai lelah ia berkejap, bayangan wanita tersebut masih tetap juga kelihatan. Ah So Tianhai berdasah tegang lagi. Kemudian dengan tubuh yang semakin basah oleh keringat, So Tianhai merangkak, mendekati bayangan puterinya itu. Seperti seorang pemburu yang takut kalau-kalau binatang buruannya akan kaget dan melarikan diri, So Tianhai merunduk dengan hati-hati sekali. Demikian takutnya pendekar itu, sehingga bernapas pun rasa-rasanya dia tidak berani lagi. Ketika secara mendadak bayangan itu mengangkat kedua iangannya ke atas, So Tianhai bergegas menghentikan langkahnya pula. Jarak mereka tinggal belasan meter saja. Dan dari tempat itu telah dapat dilihat dengan jelas. Perayawakan dan dandanan wanita itu. Tetapi karena wanita itu menghadap ke arah laut, maka So Tianhai tidak bisa melihat wajah putrinya. Mendadak wanita itu meloncat dan berlari ke arah ombak yang datang. Lian Chu'u So Tianhai berteriak keras sekali. Ciciye tiba-tiba terdengar pula suara teriakan lain. Bagai terbang cepatnya So Tianhai melompat dari tempatnya. Dan hanya dengan tiga kali lompatan saja pendekar itu sudah sampai di tempat wanita itu berusaha mengakhiri hidupnya. Benar-benar suatu pekerjaan yang dalam keadaan normal tak mungkin bisa dilakukan oleh pendekar itu. Apalagi pada lompatan yang terakhir pendekar itu harus pula menyambar tubuh wanita itu. Kemudian dengan pukulan udara kosongnya harus menghantam deburan ombak untuk dapat melenting balik kembali. Ahaha, bukan main seorang kakek yang sudah bersiap sedia pula untuk menolong wanita itu berseru tertahan. Tubuhnya yang sudah terlanjur keluar dari balik karang itu bergegas menyelingap ke dalam persembunyiannya lagi. Jarak persembunyiannya dengan wanita itu sebenarnya cuma ada beberapa meter saja, tapi gerakannya tadi ternyata masih kalah cepat dengan gerakan So Tianhai. Sementara itu dengan meminjam daya tolak dari ombak yang dipukulnya, So Tianhai membawa tubuh wanita itu melenting balik ke daratan kembali. Dengan beberapa kali berjumpalitan di udara, pendekar itu lalu turun di atas pasir yang basah. Tapi kedua kaki pendekar sakti itu hampir saja menghantam sesosok bayangan yang secara tiba-tiba menyongsong kedatangannya. Ciciyeyi bayangan yang datang itu menjerit seraya mengelakkan diri. He So Tianhai terpekik pula dengan kagetnya. Pendekar itu berdiri terbelalak mengawasi bayangan yang hampir saja terinjak oleh kakinya itu. Lutut pendekar itu terasa gemetaran, sehingga tubuh wanita yang berada di dalam pondongannya itu hampir saja melorot jatuh. Liancu anakku. Dengan wajah pucat, bibir So Tianhai bergetar menyebut nama bayangan yang dedeng, yang tadi hampir saja terinjak oleh kakinya. Lalu dengan cepat pendekar itu menunduk mengawasi wajah wanita yang berada di dalam pelukannya, yang sejak semula ia kira sebagai So Liancu, putrinya. Uhaha. Hang moi. Kau bisik pendekar itu terbata. Bata. Ternyata, tubuh wanita yang berada di dalam pondongan pendekar itu adalah Chiu Bui E Hong, kekasihnya sendiri yang kini telah menjadi istri Put Cheng Lilo Jin.